Ya, ini bicara tentang tema kita hari ini, tentang kampanye dan data pemilih. Melihat rangkaian pemutahiran daftar pemilih, ini semestinya DPT itu kan merupakan sudah sampai di produk final. Tapi kenapa sampai sekarang masih terus berproses ya? Bahkan kemudian muncul istilah baru tentang DPTHP, daftar pemilih tetap hasil perbaikan. Ini istilah yang tidak dikenal, bahkan masyarakat mungkin juga masih, apa ya, apa sih ini baik di PKPU maupun untuk Undang-Undang Pemilu? Mungkin di sini Pak Arief Budiman bisa memberikan wacana untuk masyarakat di Indonesia. Iya, data pemilih itu pasti terus bergerak, bahkan sampai dengan hari pemungutan suara gitu ya. Nah, tapi kenapa KPPU harus menetapkan jauh-jauh hari gitu ya? Pertama, Undang-Undang memang mengatur jangka waktunya, kapan harus ditetapkan. Kemudian yang kedua, KPPU perlu menetapkan daftar pemilih untuk menghitung kebutuhan logistik dan beberapa kebutuhan yang lain. Kemudian, kenapa lalu ini masih terus bergerak? Karena kami tentu ingin, apa namanya, data pemilih yang akurat, update gitu ya, terputahir gitu ya. Kemudian juga, apa namanya ya, bersih gitu ya. Nah, jadi masukan-masukan dari manapun, dari pihak manapun tentu kita akan lakukan tindak lanjutnya. Nah, sehingga bisa dibuat data pemilih yang jauh lebih baik. Nah, tetapi memang ini tidak bisa dilakukan, apa namanya, dilakukan tanpa henti gitu ya. KPPU juga harus melakukan atau membuat batasan waktunya, kapan dia harus tidak bisa berubah lagi. Nah, ketika dia sudah tidak bisa berubah lagi, KPPU tetap punya mekanisme atau prosedur yang bisa memastikan bahwa hanya pemilih yang berhak memilihlah yang bisa menggunakan hak pilihnya gitu. Jadi misalnya, jadi misalnya, apa namanya, ada yang meninggal dunia. Nah, itu kan kita tidak pernah tahu, orang akan meninggal dunia kapan, bahkan sampai dengan hari, menjelang hari pemungutan suara gitu kan. Nah, untuk yang demikian, kita tidak mengubah apa yang sudah ditetapkan. Karena tidak mungkin, tiba-tiba satu hari sebelum hari pemungutan suara, ada orang meninggal dunia, terus kita merubah PPT-nya. Itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi ada mekanisme yang kemudian dilakukan oleh penyelenggara di tingkat bawah untuk mencoret nama tersebut. Nah, jadi tidak bisa hak pilihnya kemudian digantikan atau digunakan oleh orang lain. Jadi mekanisme-mekanisme seperti itu kita berlakukan begitu. Oke, ini selain tentang yang meninggal dunia, untuk penetapan DPT yang berlarut-larut ya, kalau masyarakat memberikan penilaiannya, pentingnya akuntabilitas daftar pemilih-pemilu, ini ada beberapa persoalan yang harus diperbaiki. Ini apa saja Pak? Mungkin Pak Arief bisa menyelaskan. Biasanya kalau sudah kita tetapkan, maka kita bekerja berdasarkan data yang sudah ada, data yang sudah kita tetapkan. Jadi berdasarkan pada data itu, biasanya masih kayak kemarin misalnya ada temuan-temuan tentang kesalahan input data. Misalnya kemarin berita yang sedang hangat dan bahwa itu tentang WNA misalnya. Tiba-tiba masuk, setelah kita cek, itu kan ada beberapa memang terjadi kesalahan input data. Maka kita lakukan perbaikan. Kemudian misalnya masih terdapat data yang kemarin dilaporkan ganda. Kita cek dulu, kalau memang terjadi kegandaan ya kita hapus, kita keluarkan nama-nama yang terdapat ganda. WNA, boleh ya memilih ya Pak? Enggak boleh. Ini yang perlu masyarakat tahu. Dan apa namanya, andaikan masih terdapat nama yang kita luput untuk melakukan penghapusan, tetap mereka tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya di TPS nanti. Walaupun sudah punya KTPL, sudah punya izin tinggal? Kan itu kan beda antara punya identitas, antara punya identitas siapa dia dan punya hak untuk menggunakan hak pilih. Oke. Kan sesuatu yang berbeda gitu loh. Jadi, masyarakat taunya selama ini kan sudah tinggal di Indonesia, sudah punya KTP, bisa masuk DPT. Ternyata tetap tidak bisa karena statusnya bukan WNI. Iya. Karena undang-undang jelas menyebutkan bahwa mereka yang bisa menggunakan hak pilihnya di pemilu Indonesia, itu adalah mereka yang warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Ya, baik. Ini yang sekarang ini viral ini, muncul di berbagai medsos nih, Pak Arief nih. Sesuai undang-undang pemilu, peserta pemilu itu kan dilarang berkampanye di lembaga pendidikan, di pemerintahan, di tempat ibadah. Tapi, nah ini, dari dua paslon, Capres dan Cawapres, itu sempat melakukan safari. Ada yang ke pesantren misalnya. Sebenarnya ada surat pemberitahuan atau tembusan ke KPU nggak sih, Pak? Mereka kan yang dilarang itu kan melakukan kegiatan kampanye ya. Tapi kalau mereka pergi ke pondok pesantren, ada acara silaturahim, sepanjang tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan kegiatan kampanye, sebetulnya tidak ada masalah. Nah, tetapi ketika mereka datang ke tempat-tempat yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat kampanye, barulah kemudian bisa disimpulkan terjadi pelanggaran. Nah, kalau kita lihat masing-masing peserta pemilu itu, ada yang pergi ke tempat-tempat tadi ya, tempat ibadah, kemudian tempat pendidikan, ya tinggal kita, apa namanya, kita cek, kita pastikan saja apakah memang terjadi kegiatan kampanye di sana atau tidak. Oke. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan ya untuk masyarakat di sekitar untuk bisa memilah ya, memilah antara itu kampanye atau sekedar silaturahmi seperti itu ya, Pak Arief ya. Oke, siap. Ini ada titipan pertanyaan dari Radio Suara Ngawi nih, Pak. Iya. Iya, dari Tuti Mentari di Radio Suara Ngawi, DPT yang bermasalah itu 17,5 juta itu bagaimana? Dampaknya terhadap pemenangan ini salah satu paslon ini, Pak Arief. Tidak, 17,5 juta itu belum tentu bermasalah. Cuma laporan kemarin itu, ini kok nggak wajar, gitu loh. Maksudnya ada orang lahir di tanggal 1 Juli, itu jumlahnya cukup besar. Lahir di tanggal 31 Desember dan 1 Januari jumlahnya cukup besar. Makanya kemudian KPU langsung melakukan tindak lanjut dengan berkoordinasi bersama dengan Dukcapil. Karena data orang tanggal lahirnya itu kan bukan KPU yang buat, itu kan terkait dengan data kependudukan. Nah, ternyata memang ada mekanisme yang dilakukan dalam proses pendataan penduduk kita. Apabila mereka membuat identitas, kemudian ditanya tanggal lahirnya mereka tidak tahu, mereka kemudian diberi tanggal lahir. Nah, karena dilakukan proses pemutakhiran data itu setiap 6 bulan sekali, maka siapapun yang mendaftar untuk mendapatkan identitas, antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni atau Juli, itu diberi identitas tanggal 1 Juli. Tapi siapa yang melaporkan atau mengurus pembuatan identitasnya antara setelah tanggal 1 Juli sampai dengan Desember, beridentitas kelahirnya 31 Desember. Karena memang banyak masyarakat kita ini yang begitu ditanya tanggal lahirnya, mereka belum punya atau catatan ya, catatan tentang tanggal lahirnya. Sehingga kalau ditanya itu biasanya ya dulu itu saya lahirnya persis bersamaan dengan kejadian ini. Pas gerhana bulan, kayak gitu ya. Nah, kemudian pemerintah membangun mekanisme diberikan pencerahan itu tanggal lahir. Nah, jadi setiap 6 bulan ditemukan aja ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, jadi kemungkinan ya, kemungkinan orangnya itu memang ada. Tetapi yang kemarin dipertanyakan, kenapa kok jumlahnya sebesar itu? Nah, gitu. Jadi, ini yang sekarang sedang diproses dan ditindaklanjuti oleh KPU untuk memastikan bahwa orang-orang tersebut memang sebenarnya ada atau tidak. Nah, gitu. Oke. Jadi, seperti di awal masih terus berjalan ya. Iya. Baik. Bapak, ini sepertinya sudah ditunggu ya untuk RAKORSUS ya. Iya, saya sudah ini sambil menuju ke tempat RAKORSUS ya, sudah memasuki halaman kantor Kepulukam. Nah, ini bersama kita sudah ada Bupati Tegal juga loh, Ibu Umi Azisah Bapak. Iya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arief Budiman. Saya terima kasih, apa namanya, atas partisipasi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan provinsi untuk, apa namanya, membantu, memfasilitasi beberapa hal sebagaimana ketentuan dalam undang-undang agar pemilih ini bisa berjalan baik dan lancar. Oke, siap. Kemudian juga ada dari KPU Kabupaten Tegal ini, Mas Nur Rahman bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Mas Nur. Waalaikumsalam Pak Arief, bagaimana? Iya, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, agar seluruh proses tahapan bisa dijalankan dengan transparan gitu ya, sehingga publik percaya dengan apa yang sudah kita kerjakan gitu ya. Selain transparan, saya juga berpesan agar teman-teman menjalankan proses pelaksanaan tahapan pemilu dengan penuh integritas. Jadi kalau yang benar, ya katakan benar. Kalau yang salah, katakan salah. Ikuti mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundangan. Wow, luar biasa. KPU melayani ya. Jadi, begitu Bapak-Ibu sekalian mendengar di sini. Pak Arief, siapa dong teman-teman dari 107 LPPL di 24 provinsi yang sedang mendengarkan siaran kita hari ini? Iya, selamat pagi dan mungkin di beberapa tempat sudah siang. Salam untuk semua para pendengar, mudah-mudahan pemilu kita bisa berjalan luber dan jurdil atas dukungan semua pihak. Karena KPU tidak bisa mewujudkannya sendirian gitu ya. Saya mohon maaf, tidak bisa bergabung terlalu lama, karena sudah ada agenda berikutnya yang harus saya ikuti. Terima kasih Pak Arief Budiman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari tiada henti berbakti pada negeri melalui ketahanan informasi. Bapak Arief Budiman. Bapak Arief Budiman. Ini suara RGS FM Wonogiri, Jawa Tengah. Radio Kota Batik, RKB Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah. Singosari FM, Brebes, Jawa Tengah. Singosari News FM, Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah. Singosari Top FM, Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah. Selawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Suara Banjarnegara FM, Banjarnegara, Jawa Tengah. Suara Kendal FM, Kendal, Jawa Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL adalah aset daerah. Aset yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk media penyebaran informasi. Di sinilah peran utama LPPL perlu penguatan. Sahabat, tindak lanjut dari konferensi nasional LPPL di peringatan hari persi yang lalu adalah terbentuknya sebuah forum nasional. Sebuah forum tempat berkomunikasinya LPPL seluruh Indonesia. Dan Kamis 28 Februari, forum itu telah menjadi persatuan radio TV publik daerah seluruh Indonesia atau persada.id dengan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai ketua umumnya. Itu kan melakukan konferensi pada saat hari pers nasional yang dibusatkan di Surabaya bulan Februari lalu. Hasilnya adalah keinginan untuk membuat satu persatuan radio, TV, publik lokal supaya mereka bisa saling belajar satu dengan yang lain, memperkuat SDM, teknologi dan juga mendapatkan dukungan pendataan yang cukup. Tentunya ini dari bupati dan wali kota. Nah untuk itulah sebenarnya lewat organisasi ini, persatuan radio, TV, publik lokal atau publik daerah, kita ingin ngajak teman-teman ini juga merubah cara berpikir kita dalam mengelola radio. Dengan jumlah yang besar, LPPL bisa jadi kekuatan dalam penyebar luasan informasi kepada publik, seperti yang dilakukan dengan siaran serentak berjaringan. Ada 300 lebih, yang radionya ya, kalau TV kan masih sebagian, tapi kalau radionya itu 300 lebih. Nah dari 300 itu yang aktif 60 persen lah, yang streaming 91 tadi hari ini, really bersama. Jadi ini kalau kuat, ini kalau maju, ini kalau bisa lebih bagus pengelolaannya, ini akan, ya akan menguntungkan semua pihak. Dan Persada.id juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya, Kementerian Dalam Negeri. Ini dikatakan Dr. Bahtiar MSI, Kapus Pen Kemendagri, saat siaran serentak di 91 LPPL dari 18 provinsi. Sebenarnya, saya rasa kita berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Kalau perlu ada regulasi yang kami harus keluarkan untuk mendukung peluangkan radio TV lokal di dunia Indonesia, pasti kita dukung. Karena kita tahu bahwa ini asis bangsa, alat integrasi nasional, alat kita untuk membangun peradaban menurut cara kita sendiri. Apa yang terbaik untuk penguatan radio TV lokal kita sendiri, ya kita dukung bahwa intinya. Lembaga penyiaran publik lokal, radio, dan TV sudah membuktikan perannya. Tinggal langkah dan peran Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau Persada.id menjadi lebih baik lagi dalam program teknis, pengelolaan, dan juga performa. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia dengan Ketua Umum Dr. Neshaji Saifullah Yusuf Gus Ipul mempersembahkan siaran serentak berjejaring LPPL Indonesia live talk show dengan tema kampanye dan data pemilih menghadirkan narasumber Ketua KPU RI Arief Budiman Banyak yang kita selesaikan, mulai penetapan partai politik, daftar pemilih Bupati Tegal, Umi Aziza Dampu EKTB ini cukup mengembirakan tidak seperti dan Ketua KPU Kabupaten Tegal, Nur Rokman Disiarkan secara serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Daerah Se-Indonesia pada hari Kamis 14 Maret 2019 pukul 10 hingga pukul 11 Simak dan dengarkan siaran serentak berjejaring kebangkitan LPPL Indonesia dengan Radio Host Selawi FM Kabupaten Tegal dan produser Mahardika FM Kota Blitar Ya, pendengar, terima kasih untuk semangat Anda tetap di 99.3 Selawi FM Radio Informasi dan Hiburan juga kepada 107 radio di 24 provinsi di Indonesia yang sekarang ini mengikuti siaran serentak berjejaring LPPL Indonesia dengan tema kampanye dan data pemilih dan ini tergabung dalam persatuan radio TV publik daerah seluruh Indonesia dan sekarang ini kami juga di studio Radio Selawi FM bersama dengan Bupati Tegal yang sering menjadi keheranan dari kabupaten-kabupaten yang lain di Selawi FM itu punya acara kabar Bupatiku yang setiap hari Senin jam 8 sampai dengan setengah 10 pagi dan selalu ya Bupatinya bisa rawuh, bisa hadir, konsisten ini luar biasa dan sering ditanya resepnya apa ya? Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu ini Ibu terkenal dengan tepat waktu ya bahkan tadi sebelum jam 10 sudah sampai di studio Radio Selawi FM ini mengalihkan kegiatan yang lain atau memang sudah dijadwalkan spesial untuk hari ini di siaran berjejaring nasional? spesial sudah saya jadwalkan karena memang ini acara nasional saya harus berikhtiar untuk saling mendukung pemilu di Kabupaten Tegal ini sukses demikian pula tingkat nasional wow luar biasa kalau kita lihat ya pilkada serentak itu Kabupaten Tegal keren banget bahkan untuk skala nasional diakui keberhasilannya lalu bagaimana untuk persiapan Pilpres dan Pilek di 2019 ini Ibu? Alhamdulillah kami sudah bermitra dengan berbagai lembaga yang pasti belajar dari pengalaman pilkada serentak tahun 2013 ketika saya bersama Almarhum kemudian pilkada serentak tahun 2018 dengan Mas Ardi bahwa pemerintah Kabupaten Tegal harus selalu melakukan upaya pesta demokrasi ini harus berjalan dengan lancar jika lo pilkada tahun 2018 ini partisipasi pemilih ada 65% kami sangat menginginkan partisipasi di dalam Pilpres ini bisa mencapai 75-77% dan yakin ya? ya, mudah-mudahan sehingga ada beberapa komunitas yang harus kita agar bersama terutama mungkin para perantau bagaimana para perantau ini agar bersama-sama ambil bagian untuk Pilpres maupun Pilk karena betapapun kita semuanya tahu masa depan Indonesia ya, ditentukan 17 April yang akan datang itu pertama terkait dengan partisipasi pemilih sehingga sosialisasi lewat berbagai komunitas kemudian ketika saya turun langsung juga ikhtiar bagaimana mewujudkan kondusivitas Pilpres maupun Pilk ke depan bersama dengan Pak Kapolres kemarin diselenggarakan ada simulasi sistem pengamanan kota dan insya Allah Kabupaten Negara sekian lama ini memang jarang terjadi bahkan tidak pernah terjadi huru hara ya sehingga mudah-mudahan kebersamaan seluruh masyarakat Kabupaten Negara seluruh elemen ini Pilkades Pilpres dan Pilk 17 April yang akan datang juga tetap tetap kondusif dan tentunya kita tidak boleh lupa melakukan ikhtiar batin memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau treatment untuk pemilih perantau karena kan Kabupaten Negara terkenal dengan para perantau yang di luar kota ini bagaimana ini Ibu? ya yang saya tahu komunikasi para perantau dengan orang-orang yang ada di daerah itu kan intens termasuk saya ada komunikasi dengan perantau yang ada di Bandung yang ada di Jakarta yang ada di daerah-daerah lain bahkan ketika hari raya mereka secara khusus juga bersilaturahim disamping itu kemajuan IT Mbak kemajuan IT kita semuanya harus bersama-sama punya tanggung jawab menyampaikan informasi ini sehingga saya yang amati memang ini ada dialog interaktif melalui media sosial ada komunikasi intens itu yang sekian lama dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Negara saya secara pribadi tidak ada kegiatan khusus untuk para perantau akan tetapi dari beberapa kali saya sampaikan melalui beberapa komunitas ternyata mereka punya tanggung jawab moral ada yang menyampaikan ke Jakarta ke Bandung ke Surabaya ke Semarang dan lain sebagainya komunikasi dari komunitasnya masing-masing jalan iya hanya memang yang perlu kita akui bersama Pilpres kemudian Pilgum Pilkade di Kabupaten Tegal juga Pilkades itu memang karena antara pemilih dengan calon itu kan domisilinya bersahuan sehingga saya merasakan memang secara psikologis barangkali memang ada daya tarik yang berbeda ya ada hubungan batin yang berbeda akan tapi kita harus melakukan cara lain karena ini gawe nasional dan antara pembangunan tingkat nasional provinsi daerah desa itu sesungguhnya ya saling bersinergi saling bersinergi jadi saya selalu mengajak jangan remehkan Pilpres karena kebijakan pembangunan di tingkat desa tingkat daerah juga tidak lepas dari kebijakan presiden jadi siapa bilang ga ngaruh ngaruh ya bu ngaruh ngaruh oke siap ini kalau bicara sebagai pemangku kebijakan di Kabupaten Tegal kira-kira ada kendala-kendala kesulitan ga untuk mensosialisasikan tentang kampanye ini ibu ya 17 April yang akan datang itu meruakan pilkada serentak yang pertama dimana ada pilihan presiden wakil presiden pilihan DPD pilihan DPRD 2 1 dan DPR Pusat ada 5 lembar ini yang jujur saya sendiri karena ini pengalaman yang pertama sepertinya dari calon legislatif juga ada kendala ada kendala misalkan konstituen yang mendukung mereka itu ternyata ke salah satu calon presiden sementara kebijakan partenya misalkan ini ya seperti itu yang saya rasakan akan tapi sejauh yang saya lihat itu tidak ada gesekan-gesekan yang berarti sangat wajar barangkali kalau adu argumentasi kalau adu argumentasi itu sangat wajar yang terpenting bagi saya adalah memberikan penyadaran kepada warga bahwa pesta demokrasi ini adalah penting bagi seluruh warga negara Indonesia dan siapapun calon presiden yang didukung siapapun calon anggota legislatif yang didukung yang terpenting adalah harus jaga pasaduluran bahasa tegangnya semangat kebersamaan semangat kebersamaan jadi untuk pendengar sahabat kanca atau mungkin juga mitra di 107 radio di 24 provinsi untuk kabupaten tegal ini punya slogan sendiri beda pilihan ajang rusak pasaduluran itu kalau di bahasa Indonesia kan berbeda pilihan jangan sampai merusak persaudaraan kemudian ikhtiar yang berikutnya dari jumlah penduduk yang memang wajib KTPL wajib milih itu ya pemerintah kabupaten tegal melakukan berbagai upaya ada perekaman sebut bola dan lain sebagainya sehingga harapan kami para pemilih itu jangan sampai tidak menggunakan haknya hanya karena tidak memiliki identitas sendiri kemarin ada kabar gembira dari dinas kependudukan dan catatan sipil yang 100% itu ibu iya alhamdulillah ini tinggal sedikit mbak yang menunggu gilirannya proses cetak jadi insyaallah ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten tegal secara masif itu saya optimis saya optimis siap luar biasa nanti kita akan kembali pendengar di siaran serentak berjaring LPPL Indonesia dengan terima